Intro Assalamualaikum Welcome back to Elrafas Family Channel Pada video kali ini Spesial saya buat Buat teman-teman yang sudah Request untuk dibuatkan tutorial Cara membuat video menggunakan Aplikasi KineMaster Check it out! Sebelum kalian Mulai membuat video, siapkan Terlebih dahulu bahan-bahan Untuk membuat video tadi, misalkan Gambar-gambar atau Background Yang terkait dengan video yang akan kalian buat Untuk background dan Gambar-gambarnya, kalian bisa mendownload Di google Bisa di pick art Ataupun di canva Itu yang sering saya gunakan Pastikan di handphone kalian Sudah terinstall aplikasi KineMaster, kayak gini ya Kemudian dibuka Pilih tanda tambah Pilih yang paling kiri Untuk youtube Kemudian Pilih intro Yang sudah kalian siapkan Kalau untuk pemula Kalau tidak pakai intro Silahkan aja Kalau langsung Untuk Mengambil Video Video atau Gambar Yang akan kalian edit Dari Galeri yang ada di hp kalian Silahkan Kalian pilih Kalau sudah pilih Di checklist Agar lebih menarik Perpindahan antara gambar yang satu Dengan gambar yang lainnya Kalian bisa tambahkan transisi Dengan cara mengklik Tanda tambah Di antara gambar-gambar Atau video tersebut Nanti akan muncul Transition effect Atau efek transisi Kalian bisa memilih Suka-suka kalian Mau yang mana Untuk efek transisi ini Kalian bisa download Di yang gambar Seperti toko ini Get more Nah disini juga Selain efek transisi Banyak yang bisa kalian download Dengan tema Yang berbeda-beda Selain transisi Kalian juga bisa Mendownload Sticker Yang ada di Overlay Yang ada gambar love Ini Kemudian bisa mendownload Berbagai macam tulisan Tulisannya nanti Bentuknya bermacam-macam Silahkan Mau download yang mana Bisa juga Musik Disini ada Beberapa tipe juga Untuk musik Ada sound effect juga Ya jadi Kalian nanti Bisa mendownloadnya Di Gambar yang tadi Yang saya tunjukkan Yang seperti Gambar toko Untuk musik Atau sound effect ini Sebelum kalian download Bisa dicoba Untuk didengarkan dulu ya Dengan memencet Tanda play Kalian bisa mendengarkan Nah sekarang Kita akan Mulai mengedit Nah kalau Kalau mau menambahkan Transisi Seperti yang tadi Sudah saya bilang Tinggal mengklik Tanda tambah Di antara Gambar Nanti akan muncul Transisi Silahkan Kalian pilih Salah satu Sebelum dipilih Bisa kalian lihat dulu Dicoba dulu ya Kalau sudah Menemukan yang dirasa Transisi yang pas Yang cantik Menurut kalian Bisa di Klik Seperti ini Ini yang saya pilih Kecepatan transisinya Juga kalian bisa Atur ya Dengan menggeser Ini yang saya beri Tanda panah Ke kanan Ke kiri Sesuaikan dengan Kecepatan yang kalian Inginkan Banyak sekali Pilihan efek transisi Yang bisa kalian Gunakan Yang tadi sebelumnya Harus kita download Terlebih dahulu Dan saya Ini pilih Yang Presentation Presentation Saya pilih Yang Strip wipe Nah sudah Saya pilih Saya klik Ini yang saya rasa Cocok Kemudian Lanjut Kita coba Untuk Menambahkan Hiasan Ya Atau mendekornya Baik itu tulisan Ataupun Stiker Kalian bisa Mengklik Layer Atau Lapisan Nanti Akan muncul Beberapa pilihan Ada media Efek Overlay Text Atau handwriting Nah Di overlay ini Ya Atau Stiker Ini Banyak sekali Pilihan juga Stiker Stikernya Sesuai dengan Tema video Yang akan kita Buat Dan ini Tadi saya Download dari Koleksi Kine Master Ada juga Stiker yang Animasi Begitu Yang bisa Bergerak-gerak Kalian juga bisa Download Disesuaikan dengan Tema video Yang akan Kita Buat Jika sudah Menemukan Yang dirasa Pas Dengan tema Video kita Bisa Kalian Klik Pilih Bisa Dibesar Kecilkan Dengan Menggeser Tanda Panah Ini Bisa Juga Diputar-putar Disesuaikan Posisinya Dengan Menggeser Yang Tanda Panah Melengkung Ini Nah Stiker Yang sudah Kita Pilih Tadi Juga Bisa Kita Beri Animasi Baik Animasi Masuk Animasi Keluar Maupun Animasi Sepanjang Gambar Itu Muncul Ini Saya Pilih Animasi Masuknya Banyak Pilihan Yang Bisa Kalian Coba Saya Gunakan Ini Wipe Up Yang Muncul Sedikit Dari Bawah Seperti Seperti Ini Tampilannya Intinya Jika Kalian Masih Mengedit Dalam Satu Layar Itu Kalian Pilih Di Layar Atau Lapisan Jadi Dalam Satu Tampilan Layar Kalian Bisa Menambahkan Berbagai Macam Yang Kalian Sesuaikan Baik Itu Teks Dalam Bentuk Teks Ataupun Dalam Bentuk Suara Kalian Dalam Gambar Gambar Seperti Ini Yang Saya Pilih Di Overlay Ini Saya Tambahkan Buahnya Kalau Tadi Pohon Sekarang Saya Tambahkan Stiker Buah Kalian Bisa Menyesuaikan Dengan Panjangnya Tampilan Layarnya Dengan Menggeser Ini Yang Warna Kuning Tinggal Kita Tarik Kita Sesuaikan Kita Pas Dengan Tampilan Layar Yang Paling Atas Ini Ya Tampilan untuk membuat garis tanda panah atau menggambar sendiri kalian bisa pilih handwriting di lapisan kalian bisa pilih untuk menggambar sendiri yaitu gambar pensil kalian bisa menggambar ada juga lengkap dengan penghapusnya disini kalian bisa bebas menggambar sesuai dengan keinginan kalian besar kecilnya garis kalian juga bisa atur sesuaikan dengan memilih tanda ini yang saya lingkari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang akan saya tambahkan tulisan tapi sebelumnya sebelum saya kasih tulisan saya akan beri dulu stiker text cloud jadi nanti tulisannya ada backgroundnya nah sekarang akan saya tambahkan tulisan kalian pilih layar atau lapisan kemudian pilih text disini nanti kalian bisa tuliskan kalimat atau kata-kata sesuai dengan apa yang akan kalian tulis disitu setelah kita tuliskan nanti dipilih oke sesuaikan tulisannya kalian bisa geser-geser seperti tadi yang saya ajarkan kemudian juga bisa diganti warnanya dengan memilih tanda kotak putih ini kalian bisa pilih warna yang diinginkan kalau sudah selesai pilih warna di checklist nah pilihan hurufnya jenis hurufnya pun kalian bisa ubah bisa sesuaikan ya mau jenis huruf yang bagaimana jika sudah kalian pilih huruf yang akan kalian gunakan kalian checklist nanti disesuaikan lagi ya kalian bisa atur dengan menarik tanda panah yang ada di pojok kita bisa buat animasinya juga kalian bisa pilih-pilih dicoba satu persatu sesuaikan mau mana yang akan kalian pakai untuk kecepatan animasi juga kalian bisa atur dengan menggeser-geser ini yang saya lingkari oh iya untuk menyesuaikan layar kalian bisa dengan cara mengklik layarnya ataupun yang tulisannya ini atau stiker setelah di klik nanti tinggal ditarik sepanjang pendeknya seberapa sekarang kita coba lihat hasilnya dari depan seperti ini ya hasil editan kita tadi transisinya ya transisi itu perpindahan perpindahan dari gambar yang satu dengan gambar yang lainnya nah ini munculnya ya muncul animasi tumbuhannya tulisannya jika kalian ingin menjelaskan kalian bisa tambahkan suara dengan merekam ya di voice kemudian start kalau sudah dipencet start ini nanti kalian silahkan berbicara menjelaskan ya sudah selesai kalian bisa stop volume suaranya juga kalian bisa atur dengan mengklik tombol ini nah kita atur supaya maksimal sampai 200 kemudian kita bisa juga beri efek untuk suara kita ini pilihannya hari ini kita mau belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya nah sekali lagi jika masih belum pas ya panjang layarnya untuk menyesuaikan dengan rekaman tadi kalian bisa menggeser-gesernya dengan klik layar tadi sesuaikan dengan rekaman yang sudah kalian buat yang terakhir jika sudah selesai kalian juga bisa menambahkan penutupnya ya ini sudah saya siapkan ada di galeri saya untuk penutup videonya bisa ditambahkan ya layar kemudian media disini saya akan tambahkan untuk video nah disini bisa kita hilangkan background hijaunya dengan cara chroma key kita aktifkan chroma key kita aktifkan enable disini sudah kita aktifkan jadi bisa hilang background warna hijaunya seperti ini ya teman-teman kita atur besar-kecilnya kita sesuaikan geser mau diletakkan dimana suaranya bisa kita besarkan jika sudah selesai kita checklist seperti ini setelah selesai kita export videonya kita simpan nanti tampilannya seperti ini ya setelah selesai export seperti ini nanti tampilannya sudah bisa kalian bagikan atau bisa kalian share videonya mudah bukan? jika masih ada yang belum faham bisa kalian tulis pertanyaannya di kolom komentar terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati